Intro Shalom sahabat saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Ini menjadi poin penting untuk kita melihat betapa baik, indah dan luar biasanya Tuhan itu Dalam kehidupan kita masing-masing Nah pada hari ini kita mau berbicara dalam kejadian pasal 50 Ayat 15 sampai dengan 21 sebelum kita memulai kita berdoa ya Tuhan terima kasih bicara lah bagi kami lewat firman mu Sehingga sungguh-sungguh firman ini bicara khusus bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin Nah saudara di dalam kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21 Itu ada baca kita akan baca saudara Ayat 15 nanti konfirmasinya di ayat yang ke 20 sampai dengan 21 Ayat 15 firman Tuhan bilang begini Ketika saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati Berkatalah mereka Boleh jadi Yusuf akan mendam kita Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya Kalimatnya itu Ayat 19 Tetapi Yusuf berkata kepada mereka Janganlah takut sebab aku inikah peganti Allah Tanda tanya Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakan untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi janganlah takut aku akan menanggung makananmu Dan makan anak-anakmu juga Demikianlah ia menghiburkan mereka Dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya Saudara keren Orang itu kalau sungguh-sungguh sudah mengalami satu pemulihan di dalam dirinya Dia tidak akan pernah saudara Memiliki rasa dendam Jadi saya kadang-kadang bingung begini saudaranya Ngakunya sudah melayani Ngakunya sudah di dalam Tuhan gitu ya Kok bisa-bisanya masih menyimpan masalah Dendam, sakit hati Gak layak bangetnya orang melayani Tuhan Itu berarti ini orang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Jadi Yusuf ini kan kita lihat ya sudah di pasal 39 Sebelumnya nih sesudah kita bahas Yusuf itu sudah melepaskan pengampunan di situ Sampai bapaknya meninggal Ya dia tetap konsisten Karena kenapa? Ini spirit kan sudah Gak mungkin saudara sesuatu yang Tuhan kerjakan Di dalam diri orang itu sudah mutlak baik Terus kemudian dia bisa berperilaku ganti jadi jahat Dimana ya pekerjaan roh alanya Pasti gak ada dong Yang bisa lakukan itu Kalau kita bisa lakukan itu Pertanyaannya Mungkinkah kamu bisa lakukan itu Kalau sudah di roh ala dalam hatimu? Jawabannya gak mungkin lah Orang buat jahat sama kita aja saudara Kita gak pernah berpikir untuk buat jahat lagi sama dia Kalau kita ada berpikir untuk buat jahat sama dia Mampu kamu buat itu? Saya rasa sih aneh kalau mampu Itu berarti ada sesuatu yang salah Kalau kamu cepat tersinggung Marah Iri hati Belum ada roh kudus Saya sih saklek aja Kalau kamu udah ada roh kudus gak mungkin lah begitu Percayalah Ngapain sih kita naruh dendam sama orang Dan segala macem Sakit hati sama orang Gak penting kita gitu Karena kenapa? Kita udah beda sekali untuk melihat kacamata itu Nah oleh karena itu Ini perlindungan untuk direfleksikan deh Sungguh-sungguh supaya kita benar-benar Ikut Tuhan dengan benar Ya? Mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk hari ini Kami yakin dan percaya Semua diberikan pencerahan Pengertian Supaya kami tidak boleh punya kepahitan Sakit hati kepada siapapun Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Mencari syukur Haleluya Amin Tetap sepangat Jaga pikiranmu positif God bless you Sub indo by broth3rmax